Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Rubi Herman di program Rahasia Investasi Sukses Kali ini saya sedang berada di Sarang Oci, cabang ketujuh yang berada di Kramat Kuitang Dan inilah suasananya Wow, kalau dilihat ini nuansanya, wah fasadnya keren banget ini Ini kayak liburan, saya mau ngajak teman-teman untuk lihat Wow, keren banget guys Wow, ceiling-nya tinggi banget Halo Pak, iya Wah, saya hari ini janjian sama pemilik dari Sarang Oci, yaitu ibu dokter Susan Yuk, kita mau cari Susan ada di mana Let's go Hai teman-teman, selamat datang di Youtube channel Rubi Herman Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya Karena subscribe itu gratis Yuk, kita nonton selanjutnya Hai teman-teman, jumpa lagi di Rahasia Investasi Sukses Kali ini kita ada di Sarang Oci Bersama dengan ibu dokter Susanah Halo, apa kabar, bu? Baik Wah, ini tempatnya keren banget Keren ya, oh, ciu, makasih Nah, penasaran dong, ya kan, sama Sarang Oci yang, ini cabang keberapa nih, bu? Yang ketujuh Yang ketujuh, wah luar biasa, ketujuh Pandemi malah gaspol Buji Tuhan Nah, Susana, boleh sharing gak? Ini kan keren banget nih, konsepnya apa sih, bu? Jadi, sebenarnya ini kan sebelum pandemi kita udah rencana mau buka Sebelum pandemi ya? Iya, jadi rencannya 2019, tapi kan kemudian pandemi, jadi kita terbunda Nah, dengan adanya pandemi ini kan kita tertutup ya? Iya, iya, terbatas tertutup Terbatas, perpergian juga terbatas Apalagi tahun 2020, kita boleh dikatakan kan hampir di rumah terus Iya, begini di rumah, iya Jadi, kita stop nih, gak ada pembangunan Nah, kemudian kira-kira 2021 udah mulai Nah, waktu itulah saya pikir, oh iya ya, kita ini udah setahun ya, di rumah Bikin yang hijau-hijau Karena selama di rumah itu kan gak kemana-mana Iya Jadi, keinginan membuat yang hijau-hijau itu ada Jadi, saya pikir, kita tak bikin yang hijau-hijau deh, greenery gitu kan Greenery Habis, di rumah gak kemana-mana, gak bisa lihat gunung, gak bisa lihat pohon Terus, yang kedua harus, apa ya, spacious gitu Karena dengan adanya pandemi ini kan pasti orang butuh ruangan yang lebih besar Terus, jarak meja jangan terlalu dekat Makanya dibikinlah ceiling yang tinggi Wah, berapa meter nih, bu, siling, ibu Duh, berapa meter ya, ini yang mesti Ada 10 kali ya, lebih, lebih, lebih Ini ke sini aja 7 Apalagi ini ke bawah Bisa 15 meter sih, wow Itu, jadi dibikinlah, makanya saya, kalau dilihat kan banyak hijau-hijau ya Iya, udah hijau-hijau, terus pencahayaan juga Iya Cahaya matahari juga sinar bisa masuk Terus, karena kita ini kan makanan Indonesia Iya, jadi salah satu culture kita ini kan, apa ya, nation proud gitu Nation proud, iya Saya pikir, oh Indonesia ini kan negara tropis Mari kita cari yang hijau-hijau dan jatuhnya ke daun pisang Daun pisang? Iya, nah kita mau ajak lihat, ini dari yang atas dulu, bu ya Dari yang atas nih, nah ini banyak lukisan Lukisan, ini apa nih bu, lukisan-lukisan Ini sebenarnya replikasi ya, replikat dari Henry Matys Dia kan seorang lukis cukup terkenal, tapi ini adalah replikasinya Karena saya senang karena colorful Colorful, iya, cheerful Iya, 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 iya Hmm, iya, iya Oke, dari sini ada lukisan-lukisan, kemudian Kalau di sini, ini kayak saya berasa di Eropa nih, bu Iya, betul Ini juga karena Selama pandemi, iya Kan kangen, kita nggak bisa traveling ya Iya, iya, iya Saya lihat, waktu saya lihat, apa, gambar ini Iya Mengingatkan kita, aduh kangen banget traveling, iya, iya Wow Jadi saya bikin gini, jadi ini lukisan yang dibikin wallpaper Iya, lukisan dibikin wallpaper Jadi inget kayak cafe yang deket sama Evel, Evel, iya Iya, betul Ini kayak suasana outdoor gitu misalnya kan, gitu kan Wah, keren banget, dan ini wallpaper ya, waw Iya, wallpaper Wallpaper dari-dari Dapetin nuansanya, kayak berada di Eropa, di Paris gitu ya Sambil ngopi, ngomakan Iya, iya Iya, iya Kita berharap, tamu-tamunya itu nyaman ya Iya Karena di cafe itu kan nyaman Kita juga berharap selain tamu makan, juga diantara jam makan, mereka bisa datang untuk ngopi, gitu Iya, kumpul keluarga, kumpul sama teman-teman Wah, ini juga cocok nih buat Arisan Nah, kemudian kalau di sini ada ruangan, ada ruangan-ruangan juga ya Bu? Iya, ada ruangan, ada hall utama yang besar, bisa menampung berapa ya, sekitar 70-80 orang, lalu ada VIP, yang tidak tertutup Oke, kalau gitu sebelum kita ke ruangan, gimana kita lihat ke bawah dulu ya? Boleh ya, semuanya Boleh ya, kita lihat ya Wow, mantap ya Bu ya, keren banget nih Bu, persiapan ini berapa lama sih Bu? Jadi waktu pandemi itu kan 2019 kita berhenti, 2020 masih berhenti, jadi 2020 itu masih berbentuk bangunan abu-abu Jadi otomatis ini interiornya itu 2021 akhir ke 2022 Wow, mantap Jadi kita dari atas ke bawah, nah kita mau dari depan dulu, ada sebuah signage nih yang selalu ada di Sarang Oci Nah, apa itu? Yuk kita lihat Nah, ini kalau jalan-jalan menuju ke restoran Sarang Oci, selalu nih Ada ini Ada ini, Bu ya Nah, mungkin boleh di-sharing lagi filosofinya nih Bu, ya kan, biar teman-teman juga ingat Jadi, ini adalah diambil dari nama kita, nama Sarang Oci Sarang Oci, iya Nah, ini kebetulan ikan-ikannya itu mirip ikan Oci kita, gitu Jadi, ini kan kelihatan seperti Sarang Oci Iya, iya Ini adalah semiman dari Jawa, gitu Jadi, waktu saya mendapati ini, saya merasa waduh cocok sekali Sehingga, setiap kali dari restoran kami, kami akhirnya memakai ini Memakai ini ya Kelambang ini Iya, iya Artinya, dia berkumpul semua 2 Sarang nih, Sarang Oci Iya, kerajinan tradisional kita ini Kerajinan tradisional ya Wow, mantap Nah, ini pas masuk nih Ada, tadi ya, kerajinan Sarang Oci Ini dari besi, Bu, ya? Iya Dari besi Nah, yuk kita lihat ke dalam, ya, Bu, ya Kan Nah, waaah Ini nih, yang megah banget ya, Bu, ya bisa dibilang Gimana ya, orang masuk kayaknya seneng gitu ya Itu, seneng Seneng Terus, apa, pencahayaannya bagus, lampu-lampu banyak ya, Bu, ya? Iya, terang gitu ya Iya Dan tadi ya, sepertinya ibu bilang ya, ada hijau-hijau Iya, hijau-hijau Iya Jadi, nuansa segar lah ya, segar Nah, dalam bikin ini semua, ini kan kayak, misalnya, ceilingnya besar, ada lantai kedua, gitu Apa, selain tadi, inspirasinya dari mana lagi, Bu? Maksudnya, dengan membuat lantai-lantai itu, ya Iya Kebanyakan, kita travelling Travelling Travelling, saya lihat ada suatu nuansa di cafe-cafe tertentu, restoran tertentu, kok nyaman, enak, gitu Dan ini sengaja dibikin begitu, ada mezzanine Ada mezzanine, ya Jadi, nggak tertutup Jadi, kita di atas, bisa melihat ke bawah, yang ke bawah, bisa melihat ke atas Bisa melihat ke atas, ya Jadi, lebih, apa ya Suasananya, nggak lebih spacious, terbuka, gitu Jadi, nggak terlalu tertutup Iya, dan jalannya bisa ke sini juga, Bu? Iya, dari sini bisa ke sana, ini Dari sini kan bisa naik Ini bisa naik, ya Ini naik ke atas Oke, oke Kita lihat-lihat lagi, Bu, ya Sekarang juga bangkunya warna-warna, Bu, ya Iya, supaya ceria Supaya ceria, ya Memberi kesan di taman Iya Nah, ini juga ada seperti ruangan-ruangan Ini sebenarnya adalah ruangan yang kebetulan saya itu lagi suka blue and white Oriental, blue and white Oriental, blue and white, ya Saya bikin satu ruangan begini Ternyata ini juga salah satu favorit dari tamu-tamu Iya, ya Pengennya yang ini, gitu Bukan ruangan ini selalu penuh Wow Ruangan oriental, ya Iya, ini oriental Jadi, di sini full of concept, Bu, ya Iya Ada oriental juga Ini pergabungan antara east and west Iya, begitu Belaya timur dan belaya barat, gitu ya Sudah bercampur Sudah bercampur Sudah bercampur, tapi jadi bagus nih Bilangnya apa ya, kayak fusion Iya, kayak fusion Fusion, ya Jadi bukan hanya makanan, bukan hanya makanan Bukan hanya makanan Fusian interior juga fusion Bukan hanya makanan, tapi interior juga fusion Iya kan Tapi keren banget, jadinya Waduh bagus gitu ya Hebat sekali nih, Bu Jadi persiapan juga Nah, dari sini ada apa lagi, Bu? Kita lihat lagi Ya, sebelah Ini khusus untuk ruangan bagi mereka yang datang dengan rombongan yang agak besar Oh, kalau rombongan yang besar, ini nih Nah, kalau ini konsepnya apa, Bu? Ini tropical juga, ya Tropical, ya Masih forest, ya Forest Tropical, gitu Iya Dika hijau, ini kebetulan ini nuansa biru-biru hijau, merah, semara Iya, iya Wah, ibu juga detailingnya bagus ya Kayak di plafonnya, ada sininya Ini plafon yang selalu kita pakai untuk sarang oci Ini ciri khas Jadi, setiap restoran yang kita bikin, ciri khasnya masih ada lah ya Oh Oh Seperti, ini masih kita pakai Jadi, biasa orang kalau melihat mosaik, mereka bilang, oh ibu sangat bagus Lantai mosaik, Bu, ya Iya Oke Keren, ya Bagus, bagus, bagus Padahal, ini kayak deketan, tapi beda, disininya udah nuansanya udah beda, ya Beda, ya Beda suasana langsung, ya Tetangga, ya Iya, iya Tadi white and blue, begitu disini Nuansa tropical, forest Keren, keren Oke, ini udah Terus disini kayak jadi, apa nih, Bu, mini bar atau Iya, mini bar Jadi ada mini bar, ya Iya Wah, ini gaya western lagi Iya Sekarang kan mereka suka bar terbuka Bar terbuka, ya Iya Iya Wah, mantap, ibu Nah, jadi disini nih, ya Wah, sana disini aja udah enak, gitu Walaupun misalnya satu lantai gini, tapi beda atmosfer ya, Bu, ya Iya Wah, kemudian, nah, kalau gitu, ini juga bisa nyambung ya, Bu Bisa nyambung Bisa nyambung, ya Oke Oke, yuk Oke, yuk Oke, yuk Wah, apanya detailingnya ada juga nih, Bu, ya Ada kayak hadih-hadihnya Ada kayak hadih-hadihnya Iya, ya Iya, ya Cirikas tradisional kita Cirikas tradisional Aduh Tetap tradisional kita Saya, saya kan demen ya Iya Terlalu saya ambil Hmm Juga sesuaikan kita Ini kan makanan tradisional Makan tradisional, ya Iya Gua berharap bahwa interior kita tetap ada tradisionalnya Iya Wah, bagus sekali, Bu Nyambung juga nih, disini kita bisa menuju ke atas Asik nih, di atas ternyata ada hall-nya juga, Bu, ya Ada kayak Ada ruang utama, ya Ada ruang utama, ya Iya Kita lihat Dan juga katanya ada ruang VIP, Bu, ya Iya Di atas ada ruang VIP Oke, begitu kita lihat ruang VIP dan hall-nya Jadi ini hall-nya, Bu, ya Iya Ini ruang atas, ya Lebih luas Jadi Kalau ada acara yang Pivot gitu, Bu, ya Bisa ulang tahun Iya Bisa dipakai Iya Dan ini memang sengaja saya sambungkan dengan VIP, dengan bisa terbuka Hmm Pintu-pintu bisa dibuka, jadi kalau banyak orang, jadi bisa Iya Ini juga cocok nih, buat biasa kan anak-anak muda pengen yang Instagramable Iya Puji Tuhan banyak yang bilang juga sih, buat foto-foto bagus Foto-foto bagus nih, biasanya arisan ibu-ibu suka tuh Iya Iya kan Betul Pasti banyak yang kaget, ini di mana nih, karena ada suasana di Eropanya, ada suasana tropical Iya, saya lihat tamu-tamu banyak nih, kalau datang pasti foto Pasti foto ya, ibu Iya Kalau ada teman-teman datang ke sini, jangan lupa di tag sang oci Hahaha Di tag Instagram-nya Iya kan Oh iya, yang pasti ini ibu ini saya lihat, wah hebat nih, detailing-nya bagus banget ibu Ibu memikirkan setiap detail-detailnya, ibu kayak lampu-lampunya, bikin menarik Iya, terus juga, ini kapasitas bisa berapa banyak nih butuh Di atas ini, uangan ini sekitar 70-80 masuk 70-80 masuk ya, oke Nah, berarti ini mesennya bisa alakat atau gimana? Alakat tetap bisa, kalau misalnya mau pesen untuk satu ruangan juga bisa Juga bisa ya, untuk meeting, mungkin gathering dan lain-lain ya Iya, ibu-ibu arisan, ibu-ibu arisan Shattering, kantor, ada acara, mereka presentasi juga Juga bisa ya ibu Nah, di sebelah sana juga bisa menyambung ya ibu? Iya, di sana adalah tangga untuk menuju ke ruangan utama bawah Oh oke, wah hebat ini ibu Ini kayak jalur yang nggak terputus ya Iya, jalur nggak terputus gitu Jalur nggak terputus ya Jalur nggak terputus ya, disana bisa, disini juga bisa ya ibu Wah hebat, sampai dimikirin detailnya kalau yang sampai untuk ini ya Wah oke, kalau gitu kita menuju ke ada ruang-ruang VIP ibu ya? Iya Yuk kita lihat Nah ibu, nih di ruangan VIP, ini ada apa nih ibu? Iya, ini biasa kita dulu kecil permainan tradisional Kita dulu bilangnya yang permainan apa ya? Dakon ya? Dakon Iya, dakon Jadi ini sebenarnya conklak ya ibu? Iya, conklak Iya, conklak Satu, dua, tiga Saya susun aja secara cantik Tapi jadi bagus ya ibu disusun gini ya Wah itu iya iya Diukir dengan sangat cantik Wah itu Suka sekali Jadi ini kan mainan khas Jawa ibu ya? Khas Jawa Bisa cocok ya Itu juga ukiran Ada ukiran juga Ukiran batik ya Ukiran batik Ini juga Meja 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 kayu Meja kayu Kayu butuh nih Wah sampai detailnya Ini ya ibu ya? Oke, hebat nih dipikirin ruangannya beda-beda Nah kalau untuk pakai ruangan ini juga bisa ibu ya? Bisa Ini buat berapa orang? Bisa 14 sampai 16 orang 14 sampai 16 orang Iya Terus kenapa lukisan ini? Apa yang mau buat ibu memilih lukisan ini? Kayaknya sama, bajunya beda ya? Iya Modelnya sama Unik aja Unik ya ibu ya? Unik ya, saya lihat unik Dengan warna Gak ada sekitar minit Iya Bagus ya Ini kalau bikin restorannya gak main-main Ini bener-bener Detail sekali nih ibu ya? Iya Ibu semua nih yang pilih semua nih bahan-bahannya Iya Kebetulan seneng ya Seneng ya ibu ya? Kobi kali ya Jadi saya Fun lah Menerjakan gini itu enjoy fun Iya iya Caran menemui Kayak kena kliniknya ibu ya Kayak lampunya juga Beda-beda nih masanya ya Sesuaiin sama tema yang ibu ingin angkat ya? Dengan warna-warna Iya Jadi mungkin teman-teman nanti semua yang datang ke Saran Koci Wah bisa Berapa hari sekali datang nih Karena beda suasana Kita makan disini Kita makan disana Di suasana Eropa Di suasana tropis Di suasana white and blue tadi ya? Ya white and blue Suasana tropical Wah ini tiap hari bisa ganteng ganteng terus ibu ya? Oke Kalau bicara menu bu Apa nih menu-menu unggulan sekarang nih bu Di Saran Koci? Menu unggulan Saran Koci saya banyak Karena rata-rata Favorit masing-masing Beda-beda? Beda-beda Ya tetap lah Kita punya masih nomor satu Ikan 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 terkiri Ikan pari Terus kemudian Perkedel jagung Perkedel jagung Masih treatment kita Terus Ayam Ada ayam goku Ayam bakar Even ayam goreng Udang 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 bakar juga Terat mas kita Hampir Hampir tiap-tiap menu lah ya Puji Tuhan Terus Rabe Rica Dan kita juga ada Favorit banyak orang Nasi goreng cakalan Nasi goreng cakalan Supnya pun Mennebond Oh Mennebond Itu juga Pennebond Lalu Sub asam Kuah asam polos Ikan kerapu Ikan kerapu juga Ikan kerapu Filat ya Wow Ada promo-pomo lainnya Bu Mungkin Kita waktu opening ini Kita ada promo 20% 20% Sampai akhir Agustus Sampai akhir Agustus Kalau video ini ditontonnya September Berarti enggak ya Atau ditontonnya Desember Tapi kita pasti ada Promonya nanti Dengan gratis Perkedel Jagung Oh Perkedel Jagung Pokoknya Term and Condition applied Jadi nanti Pas datang lihat aja Ada promo apa yang berlaku Cepat tahu Ada yang menarik lagi Wah keren banget Nah ibu Kalau itu tadi batik Itu apa nih ibu Ada ukirannya juga ya Ini selendangnya ada Menurut yang buat Bahwa ini selendangnya ada Tuh Termasuk selendang lawas Katanya jadi Mereka bikin Saya lihat Aduh cantik sekali Iya 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 Ibu ada darah seninya nih ibu ya Ada darah seninya Ada darah seninya gitu ya Gimana tuh Karena pilihan ibu semuanya Aduh bagus-bagus semuanya Hebat nih dalam memadukan Suasana aman Apa nyaman gitu kan Terus senang Sealing juga kita nggak ganti Sealing nggak ganti Gaya-gaya Belanda saya nggak tutup Gaya Belanda ya Situ tetap terbuka Wow Iya iya Untuk memberi kesan tinggi ya Ini juga Ini adalah tempat tuh Cuci tangannya Iya ibu tempat cuci tangannya bagus ya Ini bisa selfie disini Iya iya Banyak yang poso selfie disini ibu ya Iya iya Lalu gitu Lalu gitu Lalu ke toilet Ini toilet wanita Wah toilet wanita nih Mohon maaf ya Mohon maaf Tapi toilet wanita juga bagus sih Ada bunga Yuk Sekarang kita lihat ya Pas kosong Aduh ini bagus banget bu Bisa selfie disini Banyak yang selfie disini ibu ya Banyak yang foto-foto Jadi Lalu ke toilet Kok lama nggak keluar Rupanya berfoto-foto dulu Teman-teman Ternyata toilet itu ada AC nya Ada AC nya Terus ini kayak homey banget ya Makanya disini Toiletnya nyaman Wangi Lagi gantus Ada bunga-bunga dimana-mana Bisa sering selfie nih Ya kan apalagi ibu-ibu gitu kan Iya bener Apalagi ibu-ibu Hebat ibu Ini juga merasa bunga Ini kayaknya dicat ya bu Enggak Emang wallpaper Cuman Tipe materialnya Tipe material kayak tembok ya Kayak catanya Bukesannya gitu ya Wah Kalau ini kan toilet wanita bu Kalau toilet pria Kita lihat yuk Toilet pria nya gimana Toilet pria nya Toilet pria nya Toilet pria yang ini Biasa aja Oke kalau toilet pria Biasa aja Berarti ini spesial buat ibu-ibu Biasanya suka foto Mantap ya Ibu-ibu kan biasanya suka foto Betul sekali Boleh dilihat yang bawah Iya Kita lihat Oke teman-teman Ini ada lagi yang spesial Ini saya baru kali nih Lihat Yang wastafok Tempat cuci tangan Yang ada Kayak angsa nih ya Wih Gitu ya Wah Bagus ini Angsa masuk Mantap tuh ya Orang bisa sering cuci tanganmu Disini juga Tadi kan toilet di atas Sekarang nih toilet di bawah Ini toilet wanita Toilet wanita Toilet pria Toilet wanita Toilet wanita Ini saya cek dulu Ada orang Kita mau lihat toilet wanita Kalau saya pria Baru kali ini nih Wah Masuk toilet wanita Wah Ininya Unik nih Ininya unik Terus ini juga nih Untukannya juga unik Hebat nih ibu Bagus ya ibu Bisa sering selfie juga nih Cuci tangan selfie Terus kita lihat Langsung Lihat ke dalam Maksudnya ternyata ada lukisan Ini nuansa jepang ternyata Ya nuansa jepang nih kalau gitu nih Jadi banyak sekali nih Nuansa Kalau kesini kayak udah keluar Negeri kemana-mana nih Bisa kayak keliling-keliling nih Oke sekarang kita lihat Toilet pria Toilet pria Seratnya saya pilih black and white Black and white Supaya maco dikit Kalau pria emang Kalau gak hitam putih gitu ya Pilihannya gak terlalu banyak Iya kan tapi ini tempat cuci tangan juga bagus ini Ini postoffelnya Bagus ya Bagus ya Bagus ya Juga ada bunga Dan ini juga nih Ternyata sama nih Ada angsa emas Angsa emas Ang kecil suka sekali di sini Iya pasti suka bu Ada angsa katanya Iya ada angsa Kalau itu musola Wah ada musola aja juga Memang udah disiapin detail Iya Ada kolam sebenarnya Kalau gitu boleh kita lihat Belum di Oh belum disiap ya Belum disiap ya Kalau gitu nanti Kalau temen-temen datang sini Nanti bisa lihat Ini lagi disiapin ikannya Ada kolam dan ikan Wah Beber Thank you banget nih Udah ngajak keliling Ini bagus pak Thank you thank you Iya Di sini kayak healing Selain 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 makan Ya kan Memang itu tujuannya Iya bu Saya merasakan Duh saya memberi ini Karena Gimana ya Nyentuh di hati Nyentuh di jiwa gitu Aduh bagus Pasti temen-temen penasaran Temen-temen rahasia investasi sukses Yang penasaran bisa langsung datang Ke sarang oci Yang ada di kamar kwitang Iya Kamar kwitang Nomor 14 Di sini pasti akan Experience Mengalami Suasana yang Baru nih Iya kan Gak bisa dapetin di mana-mana Ini gak ada duanya 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 Nah cuma satu di sini Dapatkan juga promo menarik Dari sarang oci Yang pastinya Ini dari dekorasinya Tadi fusion Beranaikan negara Makanannya Makanannya Secara indonesian ya Nasional Nasional Menado Menado Yang suka makan Menado Pasti ketagihan di sini Bu Boleh gak dikasih tips nih Bu para pahu bisnis juga Uang KM dan lain-lain Karena ibu sebagai Seorang yang sukses gitu kan Boleh bu sharing tipsnya bu Untuk teman-teman pebisnis Saya tahu ya Kita dalam masa pandemi Tentu ada dampaknya lah Dari bisnis kita Ya kita harus bertahan Kita berpikir positif Dan yang terpenting adalah Dalam keadaan apapun Tetap kita berikan yang terbaik Untuk customer kita Ya itu Karena customer itu Pada waktu mereka mendapatkan Yang terbaik Mereka puas Dan mereka akan kembali Bahkan mempromosikan kita Ya tulus lah Begitu Wow luar biasa Wah bener-bener Insight yang luar biasa Jadi lakukan yang terbaik Ya kan Untuk konsumen Untuk customer Sehingga customer puas kan Ya cerita lagi Kayak saya puas Datang lagi sini Cerita lagi Betul Sekarang kita thank you so much Sukses buat Sarang Oci Ya kan Tempat yang ketujuh Nah mungkin next nya Ada lagi nih gue planning Kedepannya Ya berharap begitu Berharap begitu ya Nanti simak ya Kelanjutan informasi Jangan lupa untuk follow IG nya Sarang Oci Oke teman-teman Demikian video kali Semoga bermanfaat Jangan lupa datang ke Sarang Oci Khususnya cabang yang ketujuh Di keramat kuitang nomor 14 Saya Ruby Herman Dan juga Ibu Dr. Susana Ya Kita untuk diri Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax